Intro Ya, selangkah lagi, kurang lebih beberapa poin saja mendekati level all time high 2349 atau mungkin di beberapa website 2350. Kira-kira akan tembus dan menciptakan rekor baru atau justru akan ditekan kembali di bawah 2400. Oke, begini ulasannya. Ya, ini adalah grafik dari US Treasury Yield yang ternyata kalau misalnya kita perhatikan masih dalam pergerakan penurunan atau tekanan turun akibat dari pola yang kita curi guys sebagai head and shoulder. Jadi ceritanya kemarin sempat terjadi pull up dulu, tapi juga masih tetap tertahan di bawah garis line line ya teman-teman. Jadi, neckline sudah ditembus beberapa hari yang lalu, lalu kemudian dia sempat rebound, tapi juga tidak mampu untuk tembus lebih tinggi. Jadi dalam hal ini, posisinya harusnya terjadi kenaikan yang terbatas, kemudian akan melanjutkan penurunan yang paling maksimal. Jadi dalam artian, kalau misalnya kita tarik garis seperti ini, berarti ada bearish flag di dalam head and shoulder. Nah, ini berarti mendukung untuk pola peninan, di mana kondisinya, maka bearish flag tersebut akan menekan sampai zona 4,04 persen, persis dengan apa yang kita targetkan dari head and shoulder-nya. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari US Dollar, sayangnya US Dollar-nya masih tetap kuat. Ini dipicu kemarin, dia itu terkait dengan minat atau tingkat permintaan safe haven, gara-gara Donald Trump ditembak atau ada upaya penggunaan terhadap Donald Trump. Nah, ketidakpastian tersebut lah yang mendukung kenapa Dollar dicer sebagai safe haven. Tapi kita lihat, ini masih tetap memberikan kesempatan untuk terjadinya rejection. So, kita tandari saja kemungkinan level resistenya di 140.60, saat ini adalah 140.38. Kalau perhitungan kita tepat, berarti kenaikan tersebut akan terjegal di zona biru ini, lalu kemudian dia kembali tertekan turun. Apalagi kalau misalkan data retail sales nanti malam, betul-betul dirilis lebih rendah daripada ekspektasi. So, kalau begitu, tekanan turunnya akan menyerupai pola seperti ini. Dan itu berarti, persis dengan hitungan elite wave, 1, 2, 3, 4, dan akhirnya membentuk level kelima. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, kelihatannya juga masih ada kesempatan untuk kenaikan US Dollar ya, tapi lagi-lagi kita tetap bertahan kepada level resisten. Kemudian juga kita lihat dari posisi long bar ini, yang kemungkinan belum ditembus level high-nya. Jadi selama dia masih tetap di 50%, ya oke, berarti kenaikan tersebut masih relatif sementara. Dan juga US threshold juga menunjukkan potensi penurunan lanjutan. Jadi dalam hal ini, saya lebih melihat kondisinya dollar kemungkinan akan mulai mengikuti jejak langka ataupun pergerakan dari US threshold. Di sisi lain, kalau kita lihat dari ponseling, sayangnya dia tidak berhasil untuk kelanjutan kenaikan. Sebetulnya memang ini adalah target yang kita inginkan kemarin ya, karena kita melihat ada potensi yang harusnya terjadi koreksi, walaupun kita lihat lagi di sini, koreksinya relatif tertahan. Oke, berarti kalau misalnya melihat ini, juga harus lihat dari historinya, teman-teman. Beberapa hari yang lalu, sempat terjadi penekanan yang sama, dan itu adalah pola pengulangan. Kalau kita hitung lagi, dari satu candle yang pertama inilah kenaikan, dua, tiga, empat, lalu kelima adalah koreksi. Nah, sementara yang kemarin, satu, dua, tiga, dan keempat adalah koreksi. Artinya, kalau kita bandingkan dengan pola sebelumnya, maka terjadi pengulangan, sehingga kemungkinan untuk hari ini memang layak untuk tetap sell, lalu kemudian kita anggap saja penurunannya akan menguji level support 1.2890-an atau yang paling dekat adalah 1.2900. Dengan satu sisi, mungkin saja dia akan berbalik naik kalau ternyata dolarnya kembali melemah setelah data retail sales nanti malam. Dan itu berarti akan kembali melirik zona 1.30 atau bahkan 1.3100, teman-teman. Di grafik keempatnya, dengan sangat mudah kita tinggal tarik saja Fibonacci Retirement seperti ini, dan Anda bisa lihat pola penurunannya itu didukung dengan gagalnya kenaikan yang kemarin. Jadi seperti yang pernah atau yang sempat kita bahas kemarin di live streaming, bahwasannya kalau pun terjadi kenaikan itu hanya sekedar menutupi gap, kemudian tidak diharapkan tembus resisten, dan itulah yang terjadi. Tertahan, double top, lalu kemudian naik lainnya, juga kecendungannya sudah relatif atau sedang diuji lebih tepatnya. Jadi yang saya harapkan untuk saat ini, penurunan sampai ke teritori 38.2%, dan itulah 1.2910 atau 1.2900 lebih tepatnya. Dan kalau misalkan terjadi penulisan di bawah 1.2860, maka potensi penurunan akan jauh lebih lanjut. Tapi kalau tidak, maka sebetulnya anggap saja nanti retail sales Amerika relatif lebih lemah, dollar kembali melemah, maka punya kesempatan untuk melakukan buy ponseling, kalau misalkan 61.8% tersebut tidak ditembus. Artinya, kalau Anda mengicar buy, silakan lakukan mendekati 1.2860 dengan catatan stop loss 30 atau bahkan 50 poin di bawah 1.2860. Nah, sementara kalau misalkan lihat dari crude oil, oke, ini adalah dilematis, teman-teman. Satu sisi, ada kecurigaan bahwa dia akan membentuk head and shoulder kalau lihat dari pola seperti ini. Artinya, neckline akan berada di kisaran yang ini. Nah, saat ini, bisa dibilang level support neckline tersebut sedang diuji atau mendekati kembali. Jadi, kalau misalkan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan ini ditembus, maka hati-hati dia akan tergelincir dan itu berarti apa yang kita lihat dari pola head and shoulder akan membuka jalan untuk penurunan sampai ke terituri $76 atau $77. Nah, hati-hati ya, karena kita punya support kuat atau psikologis di level 80.20. Kalau itu tidak tembus, ya masih ada harapan untuk terjadi kenaikan. Tapi, satu sisi, di grafik daily, kita melihatnya adalah masih dalam tahapan potensi right shoulder yang kita cerigai sebagai inverse head and shoulder. Jadi, inilah kedua atau bahkan ketiga kalinya untuk diuji. Anda bisa lihat di situ, tail yang terjadi. Kalau misalkan pun kita fokuskan di bagian ujung kanan, maka yang kita lihat adalah potensi yang bisa saja membentuk pola double button. Artinya, di bagian right shoulder akan sangat terbantu kalau double button ini terbentuk atau berhasil terbentuk sehingga akhirnya kita menggantungkan pada kondisi resisten neckline, yaitu di zona $84. Nah, $81 ke $84 cukup jauh, tapi kalau misalkan kita asumsikan inilah double button inside right shoulder dari inverse head and shoulder, maka kecendungannya saya lebih memilih untuk lakukan buy di teritori 80.80 ataupun 8100. Dan catetannya adalah stop loss di bawah 80.00 untuk menghindari kemungkinan head and shoulder, posisi sebaliknya dari inverse head and shoulder di grafik daily tadi. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, saya pasang di 80.00 dan kalau tembus di bawah 80.00, silakan switch strategi menjadi sell untuk potensi ke level $77 ataupun $76. sementara kalau kita perhatikan dari pergerakan goal, kelihatannya kondisinya masih tetap dalam jalur uptrend seperti yang terlihat dari garis trendline ini dan sampai detik kemarin saya tidak melihat ada penurunan yang terlalu terjal dan ini dibuktikan dengan penutupan ataupun penurunannya terjegal atau tertahan di zona $2401. Sebetulnya saat yang kemarin sudah benar dan kita sudah dapatkan sampai TP1 atau bahkan menjelang TP2. Dan di live streaming, saya sudah mengingatkan di sore hari sebaiknya skip, hentikan sell dan anda sebaiknya fokus di sesi New York atau bahkan mendekati pada pengumuman ataupun pidata power untuk mulai merubah strategi menjadi buy. Dan itulah yang terjadi. Dari sejak sore hari, dia melangkah sampai zona 24-15 atau bahkan 24-20 dan akhirnya sempat menyentuh ke level 24-39. So, dalam waktu ringkas, kalau misalkan short termnya dia tidak tembus atau tetap bertahan di atas 24-15, maka kemungkinan kita akan melihat itu adalah jalur penurunan yang optimal sebelum nantinya kita lihat dia akan kembali mulai kenaikan. Dan semoga saja, kalau detail saya mendukung, berarti kita akan dapatkan areal high lebih tinggi dari 24-39 dan mungkin proyeksinya adalah 24-50 ataupun 24-49 ya. Sementara kalau kita lihat dari grafik 4 dengan Fibonacci Expansion, targetnya yang jelas adalah Fibonacci Expansion 100%. Itu akan menciptakan rekor tertinggi baru di areal 24-65. Tentunya harus menciptakan atau menembus lebih dulu zona 24-37, 24-39, ataupun 24-49. So, ada 3 level resisten di situ, tapi kurang lebih Anda bisa pastikan apakah 24-49 tersebut ditembus atau tidak. Satu sisi, Anda hanya bisa melakukan switch strategi menjadi sell kalau memang betul-betul terjadi penembusan di bawah 24-00 atau yang mungkin saja yang paling cepat adalah 24-06. Kalaupun itu terjadi, maka hati-hati penurunan kemungkinan jaraknya hanya optimal di 23-95 atau maximum 23-86. Strong demand, kemungkinan akan muncul di antara 23-86 sampai 23-95. Jadi, kalaupun penurunan tersebut Anda lakukan sell di 24-06, maka sebaiknya Anda hati-hati kalau misalkan penurunan sudah mendekati teritori 23-95 atau bahkan 24-00. Karena seperti kemarin, yang diatalkan adalah game-game tersebut masih cukup kuat sehingga mendorong potensi pergerakan emas kembali. Nah, Daily Chalk juga menunjukkan dukungan hal tersebut. Terima kasih telah menonton!